Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu, salam budaya Hari ini saya mereview gerabak-gerabak kuno lor yang berada di Kliterjo Mojokarto, Jawa Timur Yuk kita ikuti perjalanannya lor Depannya ini banyak bunga-bunganya lor Ini bunga ini indah sekali begitu kembangnya wapik-wapik lor kembangnya ku ayu-ayu apalagi ini marudan tambah saw wager seger pemandangan ini jadi ini disebelahnya gerabak-gerabak kuno dan gerabak-gerabak kuno itu ditemukan di dalam kolam yaitu kolam petirtaan yang berada di bawah gunung di Mojokarto, Jawa Timur begitu ini bunga-bunganya indah sekali lor, wajah sore, wajah mekrok jadi ini kembangnya ini ayu-ayu lor caranya itu manis-manis kembangnya ini cuma ada orang yang di bawah ini mungkin yang di bawah ini kan tambah lucu, lor ini yang di bawah ini lor lor, ada bawah ini lor langsung bendol ini oh, ini tawannya oh, berarti tawannya ini tidak ada di madunnya soalnya kembangkan banyak madunnya begitu nah ini saya mendekat ke penemuan gerabak-gerabak kuno batu-batu bolong begitu ini indah sekali kembangnya yuk lucu-lucu, ayu-ayu lor dan situs yang aslinya itu berada di sini lah ini ini yang aslinya tapi di bentuk makam pak ini makam beneran apa? apa pak? ini lho tak kok pak pak juru kunci ini makam beneran apa makam saya gak tau gimana pak dulu itu gak ada mas gak ada ya waktu saya disini tuh pertaman itu gak ada gak ada oh dari lama-kelamaan saya kan bertanya kalau saya disini kalau saya disini tolong pengen tunjukkan kalau ada makam disini soalnya kalau disini rame saya takut nanti gak injak-injak atau dikencingi atau apa gitu akhirnya saya disuruh bersabat saat saya kasih tau satu persatu gitu akhirnya muncul ini namanya ayang putri ayang putri jadi ini benar-benar makam pak ya oh gitu ini diperkirakan ditemukan tahun berapa pak bulan 11 2019 itu termasuk dan yang sini apa bukan pak iya termasuk dan yang sini ya mbak itu kan dikasih seperti makanan seperti itu lho mbak iya lah itu tujuannya apa mbak lah itu kan dikasih kerupuk dikasih apa itu orang yang mau punya hajat terus kesini minta doa restu terus disini itu apakah pernah ada penampakan atau enggak mbak kalau saya belum pernah dilihatin penampakan itu belum pernah belum pernah ya cuma dulu ada yang saya kan bilang barang siapa yang berdoa disini di belakang yang berdoa itu pasti ada leluhur-leluhur yang disini itu ikut menjoakan akhirnya terbukti waktu ada gundangan itu ya iya gundangan orang banyak ini akhirnya ada yang ada yang memvideo gitu ya iya akhirnya terekam tapi di belakang belakang orang yang berdoa itu ada yang disini kami berdoa oh gitu terus ini mbak ini kan bolong ini dulu ditemukan dimana mbak saya waktu disini tau saya ya disitu cuma posisinya bukan begini mas posisinya itu mengkurup gitu jadi saya kan enggak ngerti apa-apa mas akhirnya ada tamu yang kesini pelestari budaya ya dari cagar budaya pengertian apa pengerti masalah akhirnya ditata seperti ini itu jadi ada yang mengerti ini budaya buat apa buat apa ada yang ngerti oh iya cuma ini kira-kira diperkirakan eranya siapa belum tahu mbak ya belum tahu belum tahu cuma satu yang saya tahu itu eranya ronggolawi sama ronggolawi oh gitu ya itu yang saya tahu ini saya perlihatkan satu persatu begitu ini juga ada bunganya tapi sudah kering begitu sudah sudah layu ini ini banyuwe ini mudun mungkin mudun 6 kali paling nah ini ada kembang cihong kembang cihong itu gurung mekrok gitu gurung ada bunganya ini saya perlihatkan satu-satu ini batu yang besar ini ada empat ini sepertinya batunya besar-besar sekali nah terus ya antik-antik batunya lucu-lucu cerong nah ini batu-batunya lor ini batu katanya itu bisa hidup lor kalau jumat lagi bisa kelotak-kelotak kelotak-kelotak katanya tapi bisa kelotak-kelotak kelotak berarti kan hidup begitu nah bisa kelotak-kelotak itu begitu nah ini banyak sekali nah ini saya dekatkan ini ada bolongan-bolongannya ini ini yang di sebelahnya kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati